Pemimpinnya tidak tahu apakah siang yang dan yang lainnya mengulur waktu atau tidak, jadi dia tidak bisa mempersulit mereka. Bagaimanapun, siang yang telah menghukum orang itu. Meski mereka hanya berakting, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak bisa bersaksi tanpa bukti. Sejak kejadian ini, siang yang diam-diam mengamati pergerakan orang-orang dari pengadilan abadi saat menangani kecelakaan di permukaan. Orang-orang dari pengadilan abadi masih memperbaiki formasi besar. Kecepatan mereka sangat cepat, tidak butuh waktu lama untuk memperbaiki sebagian besar tempat yang rusak. Meskipun mereka mengatakan akan memakan waktu beberapa hari, hanya butuh lebih dari satu hari untuk memperbaiki formasi besar. Masih belum cukup waktu. Mengorbankan murid elit hanya dapat mengulur waktu sesingkat itu. Itu terlalu terburu-buru, dan jelas tidak mungkin memikirkan tindakan pencegahan lainnya. Selain itu, hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi, jika tidak, hal itu akan membuat marah pengadilan abadi, dan bahkan mungkin menimbulkan kecurigaan mereka. Dan jika dia tidak memikirkan tindakan balasan, setelah formasi diperbaiki, penggarap iblis di sekte pencarian abadi pasti akan terungkap. Siang yang cemas, tapi dia harus berpura-pura tenang, yang membuatnya sangat khawatir. Su Li Uluo memperhatikan dari samping, dia secara alami menyadari situasi siang yang. Meskipun siang yang adalah salah satu dari kelompok tua dari sekte pencarian abadi yang telah menyerah, dia sudah berada di perahu yang sama dengan Su Yun. Jika masalah ini terungkap, dia pasti akan digunakan oleh pengadilan abadi untuk membaca pikiran, dan pada saat itu, masalah dia berpartisipasi dalam serangan terhadap sekte lain pasti akan terungkap, dan pengadilan abadi pasti tidak akan melepaskannya. Saya khawatir masalah ini tidak akan mudah dibodohi. Pengadilan abadi sudah mulai memperhatikan sekte pencarian abadi. Saat Su Li Uluo sedang berpikir, iblis bundar di sampingnya angkat bicara. Apakah penatua Yuan mau punya tindakan pencegahan? Su Li Uluo bertanya. Setan bundar itu terdiam beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya. Su Li Uluo menghela nafas, alisnya berkerut, dan mulai berpikir. Sudah terlambat untuk memindahkan penggarap iblis, dan transfer skala besar tidak akan luput dari pandangan dan telinga pengadilan abadi, dan akan membuat mereka semakin curiga. Untuk saat ini, saya khawatir hanya ada satu rencana. Nona, apakah Anda punya pemikiran? Setan bundar itu memandang Su Li Uluo dan berkata, Ini mungkin sedikit berisiko, tapi patut dicoba, dan ini juga dapat menghilangkan kecurigaan dari sekte pencarian abadi untuk sementara. Metode apa? Setan bundar itu menyipitkan matanya. Saya mungkin membutuhkan Anda untuk melakukan ini, penatua. Saat Su Li Uluo berpikir, dia berkata dengan lembut, Sekarang, cepat kirim seseorang untuk memberitahu Charefree Hall dan Hidden Dragon Hall terdekat, suruh mereka diam-diam mengatur sekelompok pasukan, dan atas nama penggarap iblis, pergilah menuju pengadilan abadi. Berbaris ke pengadilan abadi, Nona, apa yang ingin kamu lakukan? Setan bundar itu tercengang. Serang pengadilan abadi, Su Li Uluo berkata dengan serius. Apa? Penatua Yuan Mo, jangan panik. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengalihkan perhatian. Kelompok orang ini dapat menggunakan nama penggarap iblis untuk menyerang pengadilan abadi. Maka orang-orang dari pengadilan abadi secara alami tidak akan fokus pada sekte pencarian abadi. Meskipun orang-orang itu menggunakan nama penggarap iblis, namun pada kenyataannya, mereka bukanlah penggarap iblis yang sebenarnya, jadi mereka tidak akan meninggalkan ki iblis apapun. Biarkan Xing Bai dan Qin Qianlong, dua pemimpin sekte. Memperingatkan mereka tidak meninggalkan jejak apapun, setelah serangan tipuan, cepat mundur, jangan tinggalkan satu orang pun untuk ditangkap oleh pengadilan abadi, kirim beberapa orang yang setia, setelah ditangkap, segera hancurkan diri sendiri, jangan tinggalkan petunjuk apapun, jika mereka berpura-pura menyerang, sekte pencarian abadi secara alami akan tersapu bersih. Tapi itu hanya di masa depan, sudah terlambat untuk bersiap sekarang. Xing Bai dan Qin Qianlong perlu waktu untuk memimpin pasukan mereka menyerang, dan kita tidak bisa mengulur waktu lagi untuk mereka. Terlebih lagi, meskipun kita menyerang sekarang, aku-aku khawatir orang-orang ini tidak akan meninggalkan sekte pencarian abadi. Setan bundar itu menggelengkan kepalanya. Rencana Su Li Uluo tidak dapat menyelesaikan situasi mendesak ini. Elder Yuanmo, masalah di sana akan bergantung pada dua pemimpin sekte, Qin Qianlong dan Xing Bai, dan di sini. Tentu saja, itu akan bergantung pada Anda, kata Su Li Uluo. Mengandalkan saya. Ya, aku hanya bisa mengandalkanmu. Su Li Uluo berkata dengan suara rendah, kamu telah mengikuti saudaramu selama jangka waktu tertentu. Saya percaya bahwa kultivasi kamu tidak dangkal. Saya tidak dapat melihat melalui kultivasi kamu. Saya tidak tahu di alam mana kamu berada, tetapi menurut saya itu seharusnya tidak sulit bagimu untuk melarikan diri dari tangan orang-orang pengadilan abadi ini, kan? Setan bundar itu diam dan tidak berbicara. Su Li Uluo memandangnya dengan tenang, seolah menunggu jawabannya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, iblis bundar itu berkata dengan suara rendah, baiklah, saya mengerti apa yang harus saya lakukan. Elder Yuanmo, aku akan mengandalkanmu kali ini. Untuk sekte iblis sejati, ini adalah tugasku. Terlebih lagi, Raja Iblis telah berkorban lebih banyak lagi demi sekte iblis sejati. Apa urusanku? Setan bundar itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kapan kita mulai? Saya akan bersiap dulu. Jika waktunya tepat, saya akan mengirim seseorang untuk memberi tahu Anda. Singkatnya, kita harus bertindak sebelum formasi besar diperbaiki. Baiklah. Setan bundar itu mengangguk, berbalik dan pergi. Pemimpin pengadilan abadi mondar-mandir di lapangan kosong, karena tidak ada lagi orang dari sekte pencarian abadi yang bergegas ke lapangan kosong. Hal ini membuatnya sedikit tidak nyaman. Bukankah orang siang yang itu mengatakan bahwa masih banyak orang dari sekte pencarian abadi? Apakah itu semuanya? Pemimpin itu mengerutkan kening ketika dia mengamati orang-orang yang hadir. Tatapannya tidak hanya tertuju pada pria bertopeng itu. Ketika dia pertama kali melihat punggung orang ini, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat beberapa kali. Entah kenapa, dia merasakan keakraban. Orang bertopeng ini, siapakah itu? Kapten, kita tidak bisa membuang waktu terlalu banyak di sini. Jika orang itu hanya lewat dan sudah melarikan diri, maka kita masih membuang-buang waktu di sini. Saya khawatir akan sangat sulit menemukan orang itu lagi. Kita harus mengkonfirmasi lokasi orang itu. Pada saat ini, wanita abadi berkerudung dari sebelumnya berjalan dan berkata, Aku tahu, tapi karena keadaan sudah seperti ini, kita tidak punya petunjuk lain. Pertama-tama kita akan menyelidiki sekte pencarian abadi, dan jika tidak ada masalah di sini, kita bisa kembali dan melaporkan. Manusia jahat kolam abadi, bukan hanya kita yang melakukan hal ini. Ketika saatnya tiba, kita bisa mencari utusannya. Pemimpin itu berkata dengan suara yang dalam. Saat suaranya memudar, semua orang mengangguk. Itu benar, karena petinggi telah memerintahkan kita untuk menyelidiki di sini, biarkan saja dia. Kita hanya perlu melakukan tugas kita dengan baik. Hmm, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki formasi besar? Sebentar lagi, itu akan selesai dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa. Kalau begitu, kamu harus membuat beberapa persiapan. Kirim dua orang untuk mengawasi orang-orang itu. Jika ada yang berani melakukan gerakan aneh, bunuh mereka di tempat. Jangan ragu. Pemimpin itu berkata dengan suara dingin. Ya, Kapten. Sebelumnya, fokus semua orang adalah pada formasi besar. Tidak ada yang menyangka bahwa orang-orang dari sekte pencarian abadi yang kecil akan begitu berani, jadi mereka berhasil. Sekarang, kami mengawasi mereka. Dengan kemampuan sekte pencarian abadi, menurutmu mereka bisa membuat masalah di depan mata kita. Mustahil. Pria berambut panjang itu mendengus dingin. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Kata pemimpin itu. Waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa berlalu dengan cepat. Kemudian, terdengar suara, dentang, dari formasi besar. Orang-orang yang sedang memperbaiki formasi besar segera bubar. Salah satu dari mereka berteriak kepada pemimpinnya, Kapten, sudah selesai. Bagus. Ini jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Pemimpinnya berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu, mari kita mulai. Iya. Orang-orang di pengadilan abadi dibagi menjadi tiga kelompok. Dua kelompok tetap berada di udara untuk mempertahankan formasi besar, sementara kelompok lainnya menyebar dan mengepung lapangan kosong, menatap orang-orang dari sekte pencarian abadi. Setelah menerima kabar tersebut, siang yang hampir bergegas menuju lapangan kosong. Saat dia melihat formasi besar berwarna merah tua yang masih melayang dan gemetar di udara, wajahnya penuh keheranan. Bagaimana bisa diperbaiki begitu cepat? Dia bergegas menemui pemimpin itu dan bertanya dengan heran. Saya pikir ini akan lebih lambat, tapi kerusakan pada formasi besar tidak seburuk yang saya bayangkan. Pemimpin itu berkata dengan ringan. Kemudian, dia menatap siang yang dan berkata, Pemimpin sekte siang yang, saya ingin bertanya kepada Anda. Bukankah Anda mengatakan bahwa ada lebih banyak orang di sekte pencarian abadi? Mengapa masih ada orang-orang seperti ini di tempat ini? Di mana yang lainnya? Tuanku tidak setuju dengan rencanaku. Aku tidak punya pilihan selain mengatur orang-orang sekte di sini secara berkelompok. Lagi pula, formasi besar perlu waktu untuk memeriksanya, jadi aku tidak meminta mereka meninggalkan pos mereka. Kapan batch ini sudah selesai, saya akan membiarkan batch berikutnya datang. Huh, kuharap kamu tidak melakukan trik apapun. Tuanku, apa yang kamu bicarakan? Mengapa siang yang mempermainkannya? Sekte pencari keabadian kami terbuka dan jujur, terus terang dan terbuka. Saya harap begitu. Pemimpin itu mendengus dan tidak berkata apa-apa lagi. Siang yang berpura-pura tenang, tapi hatinya kacau. Dia tidak memiliki tindakan pencegahan apapun saat ini. Apa yang harus dia lakukan? Jika formasi besar terus diperbaiki, mustahil untuk bersembunyi. Dia menatap formasi besar itu, dengan keringat menetes di dahinya. Dia melihat formasi besar dengan gugup. Formasi besar berwarna merah tua terus memercikkan debu ke depan, bergerak maju sedikit demi sedikit. Orang-orang di bawah masih merasa sangat tidak nyaman. Mereka mengeluh kemana-mana, tapi tidak ada yang berani membuat masalah. Segera, murid-murid yang baru direkrut dari sekte pencarian abadi akan segera meninggal. Selanjutnya, adalah para murid dari sekte pencarian abadi yang menyamar sebagai iblis dan mereka yang menyerah. Melihat ini, jantung siang yang hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Itu tidak bisa dilanjutkan. Tentu saja tidak, sebaliknya. Sekte pencarian abadi tidak bisa melihat matahari besok. Ledakan. Pada saat kritis ini, cahaya hitam tiba-tiba meledak di kerumunan, dan kemudian sejumlah besar ki iblis dilepaskan. Sesosok melompat keluar dari kerumunan dan bergegas ke kejauhan. Huh, aku tidak menyangka orang-orang dari pengadilan abadi menemukan tempat ini. Aku terlalu ceroboh. Tapi itu tidak masalah. Kalian tidak bisa melakukan apapun padaku. Sosok itu mengeluarkan suara menghina, dan langsung melesat ke langit. Siang yang tercengang. Orang-orang dari sekte pencarian abadi di lapangan kosong segera menjadi gempar. Setan. Apakah itu setan? Ada setan yang bersembunyi di antara kita. Berengsek. Orang itu adalah murid gila dari kolam abadi. Dia membunuh Zunli dan para bangsawan lainnya. Kalahkan dia. Teriakan terus berlanjut. Orang-orang dari pengadilan abadi segera menghentikan operasi formasi besar dan mengejar sosok itu dengan seluruh kekuatan mereka. Siang yang masih sedikit bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi saat ini, suara wanita yang jelas terdengar dari pinggiran kerumunan. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk memusnahkan iblis dan melindungi Dao. Penggarap iblis ini sebenarnya bersembunyi di sekte pencarian abadi kita. Bagaimana sekte pencarian abadi kita bisa tetap acuh-ta'acuh? Kalian semua, cepat serang dan bantu para penguasa pengadilan abadi menangkap iblis ini. Cepat. Suara itu datang dari Su Liuluo. 1162. Iya pak. Sejumlah besar sosok segera terbang keluar dari lapangan kosong dan mengejar mereka, menyebabkan seluruh lapangan kosong segera menjadi kacau. Pemimpinnya mengerutkan kening, tetapi matanya lebih terfokus ke langit. Saya tidak pernah berpikir bahwa sekte pencarian keabadian Anda benar-benar memiliki penjahat dari pengadilan abadi. Siang Yang, katakan padaku, apakah kamu menyembunyikan buronan penjahat? Pemimpin itu memandang ke langit sejenak, lalu segera menoleh dan berteriak pada Siang Yang. Tuan, apa maksudmu? Saya tidak tahu bagaimana penggarap iblis itu menyelinap ke dalam sekte pencarian keabadian saya, sekte pencarian keabadian saya tidak bersalah, guru, saya tidak bersalah. Siang Yang segera berteriak, ketidakpedulian sebelumnya telah hilang tanpa jejak, dan digantikan dengan kepanikan. Salah, Huff, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, bagaimana saya bisa dirugikan? Tuan, Anda sendiri yang mengatakannya, orang itu adalah pembunuh Tuan Sunli, siapakah Tuan Sunli? Itu adalah utusan mendalam tahap ketiga, Tuan utusan mendalam dapat menghancurkan kita sampai mati dengan satu jari, bagaimana mungkin kita bisa menyembunyikan pembunuh Tuan Sunli? Lagipula, kekuatan si pembunuh juga tidak rendah. Tentu saja akan mudah baginya untuk menyelinap ke dalam sekte pencarian keabadian ku. Siang Yang buru-buru berkata, kata-kata ini masuk akal. Pemimpinnya berpikir sejenak, lalu mendengus dan berkata, kalian semua masih curiga, tunggu aku menangkap orang itu, aku akan menginterogasi kalian semua. Tangkap, Tuan, kekuatan orang ini, itu tidak sederhana. Siang Yang bertanya dengan hati-hati. Lagipula, bagaimana mereka bisa menangkap seseorang yang bisa membunuh Sunli? Huff, ada apa dengan itu? Untuk perjalanan ini, para petinggi telah memberi kami beberapa harta ajaib yang luar biasa. Konon orang tersebut terluka, menjatuhkannya akan sangat mudah. Pemimpinnya mencibir. Kemudian, dia melompat dan mengejar pria itu. Siang Yang berdiri di tanah dan memperhatikan, matanya dipenuhi kekhawatiran. Dia berhenti sejenak, lalu menoleh untuk melihat Sunli Uluo. Dia segera berjalan mendekat dan menangkupkan tinjunya, Nona. Apakah mereka memiliki harta ajaib khusus? Benar, itu seharusnya menjadi harta karun yang luar biasa. Begitukah, kita hanya bisa mengandalkan nasib baik Penatua Yuanmo sendiri. Sunli Uluo berpikir sejenak, lalu berkata. Nona, Anda meminta Penatua Yuanmo berpura-pura menjadi guru untuk menarik perhatian mereka. Di antara penghuni iblis, dia adalah yang terkuat. Tapi, jika Penatua Yuanmo ditangkap, apa yang harus kita lakukan? Suruh Faseles mengikuti mereka dan awasi mereka. Jika mereka bisa melarikan diri dengan selamat, itu yang terbaik. Tapi jika mereka tidak bisa, suruh Faseles membunuh mereka. Terbunuh. Siang Yang bergidik ketakutan. Saya mendengar dari saudara laki-laki saya bahwa Faseles adalah Golden Armor Force Saint yang terkenal. Basis budidayanya sangat kuat dan kekuatan sucinya tak tertandingi. Seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk melenyapkan utusan pengadilan abadi ini. Tapi, jika orang-orang dari pengadilan abadi mati di sini, maka sekte pencarian abadi tidak akan bisa lolos dari kejahatan tersebut. Untuk melindungi Penatua Yuanmo, ini adalah satu-satunya cara. Setelah orang-orang itu meninggal, kita harus mengorbankan sebagian dari orang-orang kita dan berpura-pura bahwa kita telah menderita kerugian besar juga. Biarkan orang-orang di pengadilan abadi tahu bahwa kita adalah juga korban. Tidak hanya orang-orang di pengadilan abadi yang meninggal, tetapi kita juga kehilangan lebih banyak orang dan menghancurkan lebih banyak tempat. Biarkan mereka berpikir bahwa kita hanya terlibat dan tidak terlibat dalam masalah ini. Apakah ini baik? Jika Tuan Xing Bai dan Tuan Qin Qianlong berhasil berpura-pura menyerang pengadilan abadi, maka kami pasti tidak akan dicurigai. Aku, aku mengerti. Siang yang berkata dengan suara rendah. Meskipun Su Liu Luo berbicara dengan santai, hatinya sangat khawatir. Hal ini tidak sebaik yang dia bayangkan. Jika ada kecelakaan yang terjadi, itu akan berdampak sangat serius pada sekte pencarian abadi. Jika ada yang salah, itu tidak dapat ditebus. Siang yang segera mengirim Faseles untuk mendukung iblis bulat itu. Tidak peduli siapa orangnya, mereka tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Satu-satunya harapan sekarang adalah Qin Qianlong dan Xing Bai dapat berangkat dengan cepat dan berhasil menyerang pengadilan abadi. Selama keributan dari sisi itu sampai di sini, fokus pengadilan abadi pasti akan berubah, dan sekte pencarian abadi akan dapat mengatur nafas mereka. Kali ini, Xiao Chuo tidak mengirimkan pesan, yang berarti pengadilan abadi telah sangat mementingkan masalah ini, sedemikian rupa sehingga mereka tidak mengirimkan pesan melalui utusan, tetapi langsung mengirimkannya melalui eselon atas. Kaka, di mana dia sekarang? Pikiran Su Liu Luo yang berantakan tiba-tiba teringat pada Su Yun, dan matanya menunjukkan ekspresi yang rumit. Titik. Titik. Suara mendesing. Hembusan angin bertiup melalui puncak Dewa Beladiri yang sunyi. Puncak Dewa Beladiri saat ini sudah terpencil dan tidak berpenghuni. Itu seperti dunia yang ditinggalkan, tanpa kehidupan atau satu orang pun. Su Yun dan leluhur pedang dengan lembut terbang di atas puncak Dewa Beladiri, menatap ke depan. Sekarang kamu telah memperoleh warisan batu aneh dan memiliki kekuatan 10.000 binatang, kekuatanmu telah meningkat pesat. Meskipun wilayahmu belum maju, kamu telah mencapai puncak tahap kelima dari Dewa Mendalam Roh, dan hanya selangkah lagi dari tahap ke-6. Aku yakin tak lama lagi, kekuatanmu akan mencapai puncak baru. Su Yun, aku menantikan hari ketika kamu bisa mencapai puncak langit dan memandang rendah semua makhluk hidup. Kata leluhur pedang dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, Su Yun terkejut sesaat, lalu tertawa getir, Tuan leluhur, apakah Anda ingin saya menjadi penguasa seluruh dunia? Kurang lebih seperti itu. Orang seperti saya, menjadi penguasa seluruh dunia, bukanlah hal yang baik bagi makhluk hidup di dunia ini. Su Yun menggelengkan kepalanya, pada akhirnya, aku masih memahami diriku sendiri. Orang sepertiku, tidak memiliki apa yang disebut hati yang baik hati, egois, dan hanya mencari keuntungan. Orang seperti ini, biasanya disebut orang yang tercelah. Titik, Tuan leluhur, saya mungkin harus mengecewakan Anda. Apakah ini mencelah diri sendiri? Itulah yang sebenarnya. Kalau begitu, aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu tidak cukup mengenal dirimu sendiri. Nenek moyang pedang tiba-tiba berhenti, berbalik dan menatap Su Yun, dan berkata dengan wajah serius, kamu memang egois, tapi kenapa kamu melakukannya? Anda melakukannya untuk melindungi mereka yang menurut Anda harus Anda lindungi, mereka yang layak dilindungi. Kamu memang telah melukai orang, bahkan bisa dikatakan tanganmu berlumuran darah, tapi siapakah darah ini? Itu adalah darah orang-orang yang pantas dibunuh, tahu. Dari awal hingga akhir, Anda tidak pernah melupakan niat awal Anda. Tidak peduli seberapa tinggi posisi Anda, tidak peduli seberapa kuat Anda, Anda tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Ambil contoh Sekte Iblis Sejati, kamu saat ini, sebenarnya tidak membutuhkan Sekte Iblis Sejati lagi. Selama kamu mau, kamu dapat membuang Sekte Iblis Sejati dan bahkan alam Iblis Sejati kapan saja, tetapi kamu melakukannya tidak. Kamu bersedia mempertaruhkan nyawamu demi Sekte Iblis Sejati. dan kamu bahkan bersedia menjadi musuh pengadilan abadi untuk Sekte Iblis Sejati. Ini tidak benar. Setidaknya ini benar. Kata leluhur pedang dengan acuh tak acuh. Suyun terdiam, dia terdiam. Justru karena inilah aku percaya padamu, Suyun. Selanjutnya, sarung pedang di belakangmu membawa nyawa semua makhluk hidup di dunia, begitu kamu tidak mampu menekan pedang jahat, semua alam dan bahkan dunia abadi akan menderita. Alasan mengapa aku menciptakan Sekte Pedang tanpa batas pada awalnya karena niat ini. Tapi aku tidak tega mengembangkan Sekte tersebut, menyebabkan Sekte Pedang menurun, tapi kemunculanmu telah menghidupkan kembali harapanku. Suyun, aku akan mengumpulkan sisa jiwaku sesegera mungkin, dan selama-selama periode waktu ini, saya harap Anda dapat menemukan lebih banyak pedang roh dan melemparkannya ke dalam. Sarung pedang untuk menekan pedang jahat. Tuan leluhur, jangan khawatir. Karena ini perintah guru, Suyun pasti tidak akan lupa. Itu bagus. Nenek moyang pedang menganggup dan berkata. Dengan sangat cepat, keduanya tiba di tepi puncak alam dewa bela diri. Nenek moyang pedang masih menggunakan jarinya untuk membentuk pedang dan menebas di udara, menciptakan jalan. Suyun, ayo berpisah di sini. Masih ada yang harus kamu lakukan, jadi jangan khawatirkan aku. Terlebih lagi, sudah sangat mudah bagiku untuk mengumpulkan jiwa-jiwa yang tersisa, jadi jangan khawatir. Karena Tuan leluhur berkata demikian, Suyun tidak akan memaksanya. Jika Tuan leluhur membutuhkan Suyun untuk apapun, tolong segera hubungi saya. Suyun segera berkata, Haha, jangan khawatir, aku tidak akan bersikap sopan. Nenek moyang pedang tertawa terbahak-bahak. Suyun menganggupkan kepalanya, dan tanpa basa-basi lagi, dia dan leluhur pedang terbang keluar dari puncak alam dewa bela diri, dan berpisah. Setelah meninggalkan leluhur pedang, hati Suyun secara alami dipenuhi kekhawatiran. Karena menekan pedang jahat di dalam sarung pedang membutuhkan pedang roh dalam jumlah besar, maka, dia sendiri tidak akan bisa mengumpulkan semuanya. Untuk saat ini, hanya ada satu cara, dan itu adalah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengumpulkan pedang roh ini. Pedang roh tidak membedakan antara yang kuat dan yang lemah, selama mereka memiliki kecerdasan, itu akan jauh lebih mudah. Jika itu masalahnya, akan lebih mudah untuk memobilisasi kekuatan dunia bela diri tertinggi dan dunia abadi. Suyun memandangi lautan luas di depannya, dan hatinya menjadi gelisah. Karena aku berada di dunia bela diri tertinggi, aku harus pergi menemui Mu Yu dan Mei R. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya, aku penasaran bagaimana kabar gadis itu. Memikirkan wajah Hukian Mei yang imut dan menawan, jantung Suyun berdebar kencang. Huh. Saat itu, dengusan dingin keluar dari sarung pedang. Suyun terkejut, dia tidak menyadari bahwa Ling King Yu telah memperhatikan apa yang terjadi di luar. King Yu, apakah kamu tidak akan berkultivasi? Suyun bertanya dengan hati-hati. Dia menyadari bahwa Ling King Yu semakin sering keluar akhir-akhir ini. Saya terlalu malas untuk berkultivasi. Bagaimanapun, saya tidak akan bisa melatih apapun tidak peduli seberapa banyak saya berlatih, jadi sebaiknya saya melakukan ini. Ling King Yu berkata dengan tidak senang. Kamu menyerah pada dirimu sendiri. Bukan urusanmu. Tujuan berkultivasi bukan hanya untuk kekuatan. Jika kultivasi seseorang tinggi, juga dapat memperpanjang umur, menjaga penampilan selamanya, bahkan memiliki efek kecantikan. Dikatakan bahwa semakin tinggi budidaya seorang wanita, semakin cantik dia. Oleh karena itu, di hati manusia, peri dan dewi tidak ada bandingannya di dunia. Dasar mesum, hanya itu yang kamu pikirkan. Ling King Yu berkata dengan marah. Eh. Huff, aku tidak peduli padamu, aku akan berkultivasi. Ling King Yu berkata dengan marah, lalu tidak ada gerakan lagi. Su Yun merasa geli, meskipun dia berkata tidak mau, dia tetap ingin. Setelah bertengkar dengan Ling King Yu, suasana hati Su Yun menjadi jauh lebih baik. Dia meningkatkan kecepatannya dan langsung menuju ke Bei Yang. 1163. Bei Yang jauh lebih makmur dari sebelumnya. Su Yun terbang di udara dan melihat ke bawah. Melihat lautan manusia di kota, hatinya dipenuhi dengan emosi. Terbang tidak diperbolehkan di kota. Dia sengaja menyembunyikan auranya, sehingga penjaga di kota tidak memperhatikannya. Bei Yang saat ini sudah sepenuhnya dikendalikan oleh Huayru Muyu, semua kota di Bei yang dikelola oleh kamar dagang. Tidak ada penguasa kota di kota itu, hanya seorang pelayan, semua yang ada di kota itu gratis, dan komersial spesifikasi kamar dagang digunakan sebagai template untuk pengembangan. Jika penggarap jiwa ingin mencari perlindungan dari ahli tertinggi dan berkonsentrasi pada budidaya, memilih untuk mengandalkan kamar dagang adalah yang paling cocok. Kamar dagang memiliki departemen khusus untuk menerima penggarap roh. Para penggarap roh bekerja untuk kamar dagang, dan kamar dagang menyediakan keselamatan pribadi, bahan-bahan, dan koin budidaya bagi para penggarap roh. Kedua belah pihak saling menguntungkan, dan masing-masing mengambil apa yang mereka butuhkan. Kamar dagang tidak akan membatasi pergerakan para penggarap roh. Suyun tidak mengira ini adalah ide Hukian Mei. Kemungkinan besar dipromosikan oleh Huairu Muyu. Suyun melihat sekeliling dan dengan cepat tiba di pusat kota Bei yang, kota pedagang utama keluarga Huairu. Dia tidak pergi ke kamar dagang, tapi langsung menuju rumah yang dibelinya. Ketika dia memikirkan wajah kecil lucu Hukian Mei, hatinya tidak bisa menahan perasaan hangat yang telah lama hilang. Apakah ini perasaan bersatu kembali dengan keluarganya? Persona rumah itu tidak diaktifkan. Sekarang Bei yang sudah damai, tidak perlu membangun terlalu banyak pertahanan. Jika tidak, akan merepotkan untuk masuk dan keluar. Di pintu masuk rumah berdiri dua penjaga lapis baja dengan pisau besar di tangan mereka. Penjaga keduanya terlihat masuk dan keluar pintu. Mereka membawa keranjang, dan di dalam keranjang terdapat banyak bahan langka yang tidak nyaman untuk dimasukkan ke dalam tas luar angkasa. Suyun ingin memberi kejutan pada kedua gadis itu, jadi dia terlalu malas untuk membiarkan penjaga melapor. Dia mempercepat dan memasuki rumah. Hua! Hem, apa baru saja terjadi sesuatu? Opo-opo! Mungkin itu hanya imajinasiku. Apakah kamu bodoh? Kedua penjaga itu saling berbisik. Tidak banyak perubahan pada mansion, tapi ada lebih banyak pelayan dan pelayan. Mereka semua mengenakan pakaian yang sama dan ada tulisan, Huairu, di lengan baju mereka. Mereka mungkin adalah pelayan dari keluarga Huairu. Suyun masih ingat Xiao Yuan karya Hu Kian Mei. Dengan beberapa putaran, dia sampai di pintu masuk Xiao Yuan. Saat ini, di depan taman kecil, seorang gadis sedang duduk di tangga pintu masuk. Tangan kecilnya menopang pipinya, dan kepalanya seperti anak ayam yang mematuk nasi saat dia tertidur. Suyun tidak mengganggunya, dan diam-diam mengelilingi gadis itu, dan bergegas masuk ke dalam rumah. Celepuk! Saat ini, tangan yang menopang pipinya tiba-tiba mengendur dan kepalanya terkulai. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dan langsung jatuh ke tanah. Dia buru-buru bangun dan melihat sekeliling dengan ketakutan. Melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia menghela nafas lega. Dia menyeka debu dari wajahnya dan bergumam, untungnya tidak ada yang mengetahuinya, jika tidak maka akan sangat buruk. Nona muda sedang berkultivasi di dalam, saya harus terus mengawasinya. Jika seseorang masuk, maka semuanya berakhir. Pelayan itu masih bersuka cita, tetapi dia tidak tahu bahwa seseorang telah memasuki taman kecil itu. Taman kecil itu sangat sepi. Hamparan bunga di kedua sisi mekar penuh, dan kupu-kupuroh menari di atas bunga. Taman kecil yang tenang memberikan perasaan surga. Suyun memandangi pavilion di depannya, menarik nafas ringan, dan berjalan mendekat. Langkahnya sangat ringan, seolah tak ingin mengganggu orang yang berada di dalam. Dia berjalan sampai ke pintu dan berhenti. Dia mengangkat tangannya, berniat untuk membuka pintu dan memberikan kejutan kepada orang-orang di dalamnya. Pada saat ini, tidak ada gerakan di dalam, tetapi dua hembusan nafas ringan terdengar di telinganya. Suyun tercengang. Ini adalah pavilion Hukian Mei. Mungkinkah selain Hukian Mei, ada orang lain? Suyun mengerutkan kening, ragu-ragu lagi dan lagi, dan akhirnya membuka pintu dan masuk. Berderak. Pintu didorong terbuka. Cahaya merah muda menyinari matanya. Ini tampaknya menjadi penghalang, tapi budidaya penghalang ini tidak tinggi, setidaknya bagi Suyun, itu tidak ada gunanya. Dia melihat ke arah tengah penghalang, tapi hanya dengan pandangan sekilas. Seluruh orangnya tercengang. Siapa? Suara yang agak panik dan lembut terdengar. Melihat sumber suara, dua gadis telanjang sedang berpelukan. Kedua gadis ini telanjang dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan kulit seputih salju mereka saling bersentuhan. Keduanya sangat cantik. Salah satu gadis itu bertubuh mungil dan cantik, dengan sepasang telinga rubah seputih salju di kepalanya, dan ekor berbulu besar di belakang pantatnya. Ekspresi gadis lainnya cukup anggun, tapi saat ini, wajahnya dipenuhi warna merah kemerahan. Meski matanya sedikit redup dan kulitnya sedikit pucat, postur malu-malu ini tetap memberikan rasa keindahan yang tak terbatas. Melihat kedua gadis itu berpelukan, Suyun langsung terpana, seolah-olah ada petir yang menyambarnya di hari yang cerah. Kakak laki-laki. Suyun. Kedua gadis itu memandang orang yang masuk dan berseru. Ternyata kedua gadis tersebut adalah Huairu Muyu dan Hukian Mei. Saat ini, mereka tampak memiliki hubungan paling intim, saling berpelukan dan mengandalkan satu sama lain. Dua pasang mata lucu seperti permata sedikit melebar saat mereka melihat Suyun. Mereka sama sekali tidak menyangka Suyun akan kembali. Suyun tidak menyangka kedua gadis itu akan benar-benar berpelukan sambil telanjang. Apa yang dia lakukan? Mungkinkah mereka sudah terlalu lama tidak bertemu, dan mereka sudah begitu kesepian? Kamu, apa yang kamu lakukan? Suyun baru sadar setelah beberapa lama, dan mengucapkan kata-kata itu dengan susah payah. Hukian Mei terkejut, baru kemudian dia menyadari situasi dia dan Huairu Muyu saat ini. Wajah kecil Huairu Muyu tiba-tiba berubah menjadi sangat merah, seolah-olah darah akan menetes. Dia hampir seketika melepaskan Hukian Mei, tangannya memeluk payudaranya rat-rat, kepala kecilnya terkulai sangat rendah. Saat itulah Hukian Mei mulai tertawa, sepasang mata besar yang menawan menatap ke arah Suyun, dan tertawa, kakak, bagaimana kabarnya? Apakah pemandangan di sini indah? Pemandangan, tidak apa-apa, tapi Mei-er, apakah aku terlalu lama pergi, dan kalian terlalu kesepian? Suyun bertanya dengan hati-hati. Tanpa diduga, setelah mengatakan itu, Hukian Mei tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kakak, apa yang kamu pikirkan? Kamu tidak mungkin berpikir bahwa Muyu dan aku. Hahaha, ya, ya, kami benar-benar kesepian, bajingan, kenapa kamu tidak menghibur kami? Reaksi Hukian Mei agak berlebihan, tapi Wairu Muyu juga membuang rasa malunya dan menatap Suyun dengan marah. Suaner mendengus dan berkata, apa yang ada di kepalamu? Mungkinkah bukan? Tentu saja tidak, bodoh. Hukian Mei berhenti tersenyum, segera berdiri, dan dengan ringan melompat, tubuh harum dan lembut itu langsung masuk ke pelukan Suyun. Suyun merasa seolah-olah ada bola kapas yang menabrak pelukannya, dan melihat Hukian Mei meletakkan tangannya di bahunya, wajah kecilnya terkubur di dadanya untuk beberapa saat, lalu dia mengangkat kepalanya, dan menatapnya dengan sepasang. Dari mata mabuk, Suyun bisa merasakan suhu tubuh Hukian Mei meningkat pesat. Ini bukan mimpi, aku tidak sedang bermimpi kali ini. Kaka, kamu benar-benar kembali. Bagus sekali, kamu benar-benar kembali. Hukian Mei bergumam, dan dengan ketukan kakinya, bibir merah mudanya menempel ke mulut besar Suyun. Meski penampilan Hukian Mei sangat santai, Suyun masih bisa merasakan emosi di hatinya dari matanya yang dipenuhi kegembiraan dan emosi rumit yang tak terhitung jumlahnya. Hukian Mei selalu menjadi wanita yang paling memahaminya, tapi setelah sekian lama, dia tidak bisa menemaninya di sisinya, menyebabkan Suyun merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Jika dia bisa, dia benar-benar ingin melepaskan segalanya dan meninggalkan tempat-tempat menyusahkan ini bersama orang-orang yang dicintainya sehingga dia bisa menghabiskan sisa hidupnya bersama mereka. Mei R., ini bukan mimpi. Aku kembali. Suyun berbisik, dan memeluk Hukian Mei dengan erat. Lengannya yang kuat dan bertenaga seperti pelabuhan teraman, menyebabkan Hukian Mei menjadi sangat mabuk. Dia menundukkan kepalanya, dan menanggapi antusiasme Hukian Mei, dan mereka berdua berciuman dalam-dalam di depan Huairu Muyu. Huairu Muyu memperhatikan dari samping dengan bingung. Melihat pemandangan intens ini, dia hampir lupa mengenakan pakaiannya. Hukian Mei sepertinya merasa ciuman saja tidak cukup untuk mengungkapkan kerinduannya pada Suyun selama beberapa hari terakhir. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan kecilnya, dan sebenarnya ingin merobek pakaian Suyun. Suyun terkejut, dia mengangkat kepalanya, menatap wajah kecil Hukian Mei yang sudah tergerak, dan berkata, Mei R., mari kita tunggu sebentar, lagi pula, Muyu masih di sini. Tidak, kakak, berikan padaku. Mei R., sangat tidak nyaman, aku menginginkannya sekarang. Dia seperti rubah kecil yang kepanasan, langsung menerkam Suyun. Kerinduan bertahun-tahun ini seakan ingin dicurahkan pada saat ini. Suyun menyayangi Hukian Mei, dan tidak ingin melihatnya menderita seperti ini. Pada saat kritis ini, dia sebenarnya tidak menghentikannya. Hukian Mei menjadi semakin lurus, dia menjulurkan lidahnya yang manis dan halus dan terus-menerus menjilat leher Suyun, satu tangan merobek pakaian Suyun, tangan yang lain benar-benar menjangkau ke arah kepala Suyun. Gadis ini semakin berani. Mata Huairu Muyu membelalak saat dia menyaksikan pemandangan itu. Saat dia melihat, wajahnya menjadi semakin pucat, dan bibir ceri yang sedikit merah muda menjadi tidak berdarah. Ketika Hukian Mei dengan cemas melepas pakaian Suyun, dia mendengar suara, putong, dan Huairu Muyu yang telanjang segera jatuh ke tanah, matanya tertutup rapat, dia benar-benar pingsan. Mendengar keributan itu, mereka berdua terkejut, dan baru kemudian mereka bangun. Mereka dengan cemas menoleh, dan semuanya tercengang. Muyu. Suyun dan Hukian Mei berteriak tanpa sadar, kali ini mereka tidak peduli dengan keinginan binatang itu, dan segera berlari. Suyun tidak tahu kalau tindakannya berdampak besar pada Huairu Muyu, sampai-sampai dia pingsan. 1164 Hukian Mei mengayunkan ekornya yang besar dan duduk di samping Huairu Muyu. Dia mengulurkan tangan kecilnya dan menggali beberapa kali di depannya yang lembut dan kuat. Suyun yang berada di samping melihatnya dan segera menoleh. Meski hubungan antara dia dan Huairu Muyu halus, keduanya tetap tidak bisa melepaskannya. Sekarang Huairu Muyu telanjang di depannya, dia sebenarnya merasa sedikit canggung. Tampaknya merasakan tindakan Suyun, mulut kecil Hukian Mei sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman sinis. Dia kemudian mencubit dada Huairu Muyu yang sangat lembut beberapa kali lagi, dan tersenyum pada Suyun, kakak, cepat datang dan sentuh, rasanya sangat enak. Dasar rubah bau, lihat bagaimana aku akan menjagamu nanti. Suyun sedikit marah. He he, aku ingin melihat siapa yang akan mengurus siapa nanti. Hukian Mei terkikik, lalu mengeluarkan satu set pakaian dari suatu tempat dan mengenakannya untuk Huairu Muyu. Dia juga menutupi dirinya sendiri, dan kemudian mengaktifkan formasi susunan di dalam rumah. Dia membantu Huairu Muyu berdiri dan duduk bersila di depannya. Dia kemudian mengaktifkan Ki yang dalam dan meletakkan kedua tangannya di perut bagian bawah Huairu Muyu, menyuntikkan Ki yang dalam ke dalam dirinya. Dari kelihatannya, sepertinya Hukian Mei sedang merawat luka Huairu Muyu. Suyun mengerutkan kening, dia melihat ke arah Huairu Muyu, kali ini, dia akhirnya melihatnya. Sebelumnya, karena kedua gadis itu telanjang, dia tidak memperhatikan mereka. Sekarang setelah sikapnya benar, dia akhirnya melihat beberapa petunjuk. Ternyata di dalam tubuh Huairu Muyu, terdapat energi lemah yang menggerogoti kekuatan dalam di tubuhnya. Dia pingsan bukan karena gerakan kedua pria itu terlalu merangsang, tetapi karena lemahnya benturan energi di tubuhnya. Bukan karena Suyun tertarik pada tubuh telanjang semua wanita. Dia hanya tertarik pada wanita yang dia sayangi. Jika dia membiarkan beberapa wanita cantik lain yang tidak dia kenal tampil telanjang di hadapannya, fokusnya mungkin bukan pada wanita tersebut. Energi ini praktis tidak berguna bagi Suyun, tetapi bagi Huairu Muyu, energi ini sangat kuat. Itu melekat pada Ki Meridian, tetapi itu tidak akan membahayakan Ki Meridian, dan dengan metode orang-orang di dunia bela diri tertinggi, sangat sulit untuk menghilangkan energi ini, karena jika seseorang tidak hati-hati, Ki Meridian akan melakukannya. Terluka, dan dengan adanya Ki yang dalam di dalam Ki Meridian, itu akan menyebabkan struktur internal menjadi sangat tidak stabil. Jika tidak diobati dengan benar, maka akan menyebabkan pasien menderita sakit yang tak tertahankan, namun jika tidak diobati, energinya akan terus menyebar di sepanjang Ki Meridian, hingga merusak Intiro, dan jika terus berlanjut, budidaya akan terjadi. Pasti mengalami kemunduran, dan tidak akan pernah meningkat. Energi ini tidak dapat masuk ke tubuh Wairu Muyu tanpa alasan, tanpa diragukan lagi, dia telah diracuni oleh seseorang. Kemampuan Hukian Mei lemah, sangat sulit untuk menghilangkan energinya, tetapi melihat semua yang dia lakukan, itu untuk menyembuhkannya. Menyembuhkan Muyu, dia telah diracuni, jika dia tidak sembuh tepat waktu, budidayanya akan menurun. Hukian Mei menutup matanya dan terus mendorong Kinya. Wajah kedua gadis itu menjadi putih-pucat, dan tubuh mereka dipenuhi keringat. Menyembuhkan Muyu, dia telah diracuni, jika dia tidak sembuh tepat waktu, budidayanya akan menurun. Setelah beberapa saat, Hukian Mei membuka matanya dan menatap Wairu Muyu, dan berkata dengan lembut, seperti yang diharapkan, saya masih harus melepas pakaian saya dan menggunakan semua ki yang dalam di tubuh saya untuk mengeluarkan racun. Seperti tadi, kalian berdua saling berpelukan, Su Yun bertanya. Iya. Hukian Mei menganggupkan kepalanya, dan tiba-tiba tertawa sinis, kakak, apakah kamu masih ingin melihat pemandangan itu sekarang? Iya. Su Yun mengakuinya secara terbuka, tapi kemudian berkata, tapi tidak perlu, biarkan aku menteraktir Muyu. Dengan itu, dia berjalan ke sisi Wairu Muyu, mengulurkan jari dan mengetuk dahinya, lalu berhenti. Pada saat itu, wajah putih pucat Wairu Muyu segera pulih, wajahnya berangsur-angsur memerah, dan kesadarannya sepertinya telah pulih. Dia membuka matanya, melihat sekeliling, dan melihat Hukian Mei dan Su Yun di depannya, dan tertegun. Tapi yang lebih terkejut lagi adalah Hukian Mei. Dia menatap Wairu Muyu dengan bingung, dia dengan cemas mengulurkan tangan dan menggali beberapa kali di dadanya, menyebabkan Wairu Muyu terengah-engah. Sudah hilang? Racunnya sudah hilang. Hukian Mei tercengang. Racun kecil ini tidak dapat menahan dampak dari Ki Abadi. Su Yun tersenyum tipis. Ki Abadi. Hukian Mei tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan menatap Su Yun, aku lupa, kakak, kamu sekarang abadi. Saya tidak bisa dianggap abadi. Kamu tampaknya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Anda dapat memberitahu. Aku bisa merasakannya, tapi kenapa kekuatanku belum meningkat. Hukian Mei memandangi tangan kecilnya dengan bingung, dan bergumam, kakak, kamu sudah begitu kuat, aku tidak lagi layak untukmu. Omong kosong apa yang kamu katakan. Su Yun dengan penuh kasih membelai kepala kecil Hukian Mei, dan tertawa, dengan kekuatanku, fisikmu tidak lagi mampu menahanku, dan aku tidak bisa lagi berbagi kekuatan denganmu, tapi tidak peduli seberapa besar perbedaan kekuatan di antara kita. Tidak masalah, meskipun aku adalah dewa yang tinggi dan perkasa, kamu hanyalah manusia biasa, hubungan di antara kita tidak akan pernah terputus, mengerti. Mendengar itu, air mata mengalir di mata Hukian Mei. Dengan suara, wah, dia melemparkan dirinya ke pelukan Su Yun, terisak beberapa kali, dan mulai membelai dia lagi. Rubah gelombang ini. Su Yun tertawa getir, dan membiarkannya. Huairu Muyu masih sedikit bingung, matanya dipenuhi kebingungan, dia melihat dirinya sendiri, lalu menatap Hukian Mei dan Su Yun, dan setelah beberapa lama, dia akhirnya mengucapkan beberapa patah kata, ada apa denganku? Aku ingin bertanya pada kalian. Ekspresi Su Yun tiba-tiba menjadi serius, bukankah Bei yang sudah di bawah kendalimu? Mengapa Muyu masih diracuni? Siapa yang meracuninya? Hukian Mei dan Huairu Muyu saling berpandangan, lalu menceritakan semuanya pada Su Yun. Ternyata setelah Su Yun pergi terakhir kali, Huairu Muyu menerapkan serangkaian langkah untuk mereformasi Bei yang. Semua kota kamar dagang di Bei yang dikelola olehnya dengan tertib, dan para penanam roh juga sangat puas dengan kebijakan Bei yang ini. Bagaimanapun, mereka dapat memperoleh lingkungan budidaya yang sangat aman kapan saja dan di mana saja, dan mereka juga dapat memperoleh sumber daya budidaya yang besar sesuka hati, sehingga semakin banyak orang berdatangan ke Bei yang dan memilih untuk berkultivasi di sini. Dengan lebih banyak orang, akan ada lebih banyak pasar, dan skala kamar dagang Bei yang semakin besar. Bei yang saat ini telah memasuki era perdagangan baru, dan reformasi ini juga merupakan keberhasilan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika orang-orang dari alam lain melihat betapa suksesnya Bei yang, mereka pun meminta Rilem Lord untuk melakukan reformasi, mengikuti teladan Bei yang, menerapkan komersialisasi menyeluruh, liberalisasi, mendobrak belenggu tradisi, dan fokus pada penanam roh. Tidak diragukan lagi, jalur Huairu Muyu cocok untuk penggarap jiwa seperti dia yang fokus pada bisnis, namun tidak cocok untuk penggarap jiwa yang fokus pada kultivasi. Meskipun tindakan Huairu Muyu telah menguntungkan rakyat Bei yang, tindakan tersebut juga melanggar kepentingan para ahli tertinggi. Akibatnya, setiap tahun, selalu ada orang yang melecehkan Bei yang. Namun, dengan bantuan Huqian Mei, Huairu Muyu dapat menghadapi penjajah tersebut. Bahkan jika dia tidak bisa menanganinya sendirian, dengan sejumlah besar harta yang diberikan Suyun padanya, dia bisa dengan mudah menanganinya. Hanya saja orang yang dia hadapi kali ini sangat sulit untuk dihadapi. Ini adalah orang yang muncul entah dari mana, bernama Ming Chang. Penampilannya aneh. Dikatakan bahwa dia pertama kali pindah ke domen Naga Langit, tetapi dalam beberapa tahun, dia menyatukan domen Naga Langit dan mendirikan kerajaan domen yang sepenuhnya diktator. Ming Chang secara alami adalah penguasa negara ini. Kultivasinya kuat, dan metodenya luar biasa, terutama harta sihirnya, yang bisa dikatakan menggemparkan dunia, masing-masing sangat langka dan berharga, dan tidak ada yang tahu dari mana dia mendapatkan begitu banyak harta. Setelah Ming Chang mendirikan kerajaan di domen Naga Langit, dia segera merekrut tentara dan membeli kuda, membentuk pasukan penggarap roh, dan mulai menaklukkan di mana-mana. Dalam waktu kurang dari setahun, dia telah sepenuhnya menaklukkan dua wilayah di sekitarnya. Tujuannya menaklukkan segala penjuru bukanlah untuk memenuhi impiannya menjadi seorang kaisar, tetapi sekadar untuk mengumpulkan sumber daya. Dikatakan bahwa setelah dia mendirikan kekaisaran, dia akan segera menjarah semua koin budidaya, harta sihir, dan material dari para penanam roh di alam tersebut. Setiap penanam roh di dunia ini harus membayar pajak yang besar setiap 10 hari. Jika mereka tidak dapat membayar tepat waktu, mereka harus bergabung dengan tentara kekaisaran, bekerja, atau bergabung dengan tentara. Singkatnya, mereka harus mengabdi pada kekaisaran. Seluruh perbatasan kekaisaran ditutup sepenuhnya oleh tentara. Orang luar hanya diperbolehkan masuk, dan orang dalam tidak diperbolehkan keluar. Mendengar ini, Su Yun terkejut, saya belum lama meninggalkan dunia bela diri tertinggi, bagaimana orang seperti itu bisa muncul. Terakhir kali kakak datang, dia sudah ada di sini. Hanya saja keributan saat itu tidak sebesar sekarang. Apakah dia mulai mendekati Bei yang sekarang? Tentu saja, Bei yang adalah tempat yang sepenuhnya dikuasai oleh kamar dagang dan kaya akan sumber daya. Bagaimana dia bisa melepaskannya? Sejak dua bulan yang lalu, dia telah mengirim pasukan, tetapi penggarap roh di Bei yang kami membentuk pasukan dan mengalahkan kru Ming Chang yang beraneka ragam. Kata Hukian Mei. Tidak buruk, tidak buruk. Namun, pasukan Ming Chang terlalu besar, seekor harimau ganas tidak dapat melawan sekelompok serigala, ditambah dengan seringnya serangan Ming Chang, garis pertahanan di Bei yang sudah mulai runtuh satu persatu, pada sore hari, itu hanya masalah waktu sebelum mereka ditangkap. Hukian Mei menarik nafas dalam-dalam, dan tiba-tiba berkata kepada Su Yun dengan serius, Kakak, tahukah kamu bahwa Ming Chang sangat sombong? Dia tahu bahwa pemimpin kamar dagang Bei yang adalah Muyu, jadi dia langsung mengancamnya. Mengatakan bahwa dia ingin menyatukan Bei yang, dan bahkan ingin kakak Muyu menjadi selirnya. Jika kakak Muyu tidak menurut, dia akan menelanjangi kakak Muyu dan memurnikannya sampai mati di depan umum. Oh, Su Yun menjawab tanpa ekspresi. Kakak, apakah kamu marah? Apakah menurutmu aku harus marah? Su Yun meliriknya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Hukian Mei? Hukian Mei tertawa, lalu melanjutkan, namun, Bei yang kami berbeda dari alam lain, kami memiliki sumber daya keuangan yang kuat, dan juga telah membangun pasukan dengan kekuatan yang luar biasa. Kru Ming Chang yang beraneka ragam bukanlah tandingan pasukan kami, dan setelah itu menderita beberapa kekalahan di perbatasan, Ming Chang mengirimkan pembunuh untuk membunuh Muyu, dan juga meracuninya. Racun di tubuh kakak Muyu disebabkan oleh Ming Chang. Heh, apakah ada orang yang lebih hina dariku? Suara Su Yun menjadi berat, siapa orang ini? Aku tidak tahu dari mana dia berasal, tapi kakak, aku rasa dia seharusnya ada hubungannya dengan dunia abadi. Saat itu, Hukian Mei tiba-tiba berkata, 1165. Dunia abadi. Su Yun terkejut, mengapa kamu mengatakan itu? Karena harta ajaib yang dia gunakan. Sumber kekuatannya sangat mirip dengan yang kamu berikan padaku, jadi semuanya pasti produk dari dunia abadi. Oleh karena itu, ku rasa dia berasal dari dunia abadi, atau terkait dengan orang-orang di dunia abadi. Wajah kecil Hukian Mei menunjukkan ekspresi serius yang jarang terjadi. Apakah kamu yakin itu adalah barang dari dunia abadi? Meskipun Mei Er tidak memahami energi abadi, dari fenomena harta sihir yang dia gunakan, kemungkinan besar dia bisa yakin. Mendengar itu, Su Yun menganggupkan kepalanya, Aku pernah mendengar beberapa sekte di dunia abadi secara diam-diam mengirim murid ke alam segudang, mereka menggunakan murid mereka sebagai tangan mereka, diam-diam mendukung mereka, diam-diam memasuki alam segudang untuk mengumpulkan sumber daya bagi mereka. Ming Chang ini kemungkinan besar adalah anggota dari sekte abadi, jika tidak, jika dia hanya menjarah sumber daya untuk meningkatkan kekuatannya, dia akan pergi ke dunia abadi. Itu mungkin, kakak, saya tidak tahu banyak tentang situasi di dunia abadi, tapi menurut saya orang seperti Ming Chang jelas bukan dari dunia bela diri tertinggi, dia memiliki begitu banyak harta abadi, dan budidayanya adalah sungguh menakjubkan, jika dia lahir dan besar di dunia bela diri tertinggi, dia sudah lama masuk dalam peringkat, dan sudah lama menjadi terkenal, bagaimana mungkin dia masih belum dikenal. Baru belakangan ini dunia mengetahuinya, kata Hu Kian Mei. Su Yun sedikit menganggupkan kepalanya, masih terlalu dini untuk mengatakan apapun sekarang, saat kita bertemu Ming Chang ini, kita akan tahu segalanya. Oh, benar, Mei R, ada sesuatu yang aku ingin kamu lakukan dengan Muyu. Saat itu, Su Yun sepertinya memikirkan sesuatu dan langsung berkata, ada apa, saudaraku, katakan saja, ini tentang sekte pedang tanpa batas. Masalah ini terlalu rumit, dan aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas dalam waktu singkat. Aku ingin kamu menggunakan energimu di Bei yang untuk mencarikanku beberapa pedang. Pedang, Hu Kian Mei merasa sedikit bingung, kakak, apakah senjatamu tidak cukup? Hu Kian Mei telah melihat teknik pedang kekaisaran Su Yun yang kuat sebelumnya. Puluhan ribu pedang terbang-beterbangan kemana-mana, seberapa megah dan megahnya. Dengan banyaknya pedang, kenapa dia masih mencari pedang? Mungkinkah teknik pedang kekaisaran Su Yun telah membuat terobosan lain, dan dia membutuhkan lebih banyak pedang untuk melepaskan kekuatannya. Pedang yang aku minta kamu temukan bukan untukku. Pedang itu memiliki kegunaan lain. He he, baiklah, kamu sedang mencari pedang kan? Saudaraku, berapa banyak yang kamu inginkan? Katakan saja, berapa banyak yang kamu inginkan? Meyer akan mencarikan beberapa untukmu. Hu Kian Mei berkata dengan wajah santai. Dengan kekuatan mereka di Bey yang, bukankah itu hanya sekedar kata-kata? Pedang yang kuinginkan bukanlah pedang biasa. Pedang itu tidak berguna bagiku. Yang kubutuhkan adalah pedang dengan spiritualitas. Pedang dengan spiritualitas. Semakin banyak Hu Kian Mei mendengar, dia menjadi semakin bingung. Ya, pedang spiritual dengan spiritualitas adalah pedang dengan kesadaran lemah dalam pengertian tradisional. R. Kalau begitu, tidak akan mudah menemukannya. Aku harus berusaha. Aku perlu mencari seseorang untuk mengumpulkan informasi tentang ini sebelum aku bisa bergerak. Hu Kian Mei sedikit khawatir, tapi segera tertawa lagi. Tapi kamu tidak perlu khawatir, karena kakak menginginkannya, Meyer pasti akan mengumpulkannya untuk kakak. Kakak, berapa banyak yang kamu inginkan? Meyer akan membantu Anda mendapatkan semuanya. Ini sulit bagimu. Su Yun tergerak, tentu saja, semakin banyak semakin baik. Kakak sangat menyebalkan. Apakah kita perlu bersikap sopan? Hu Kian Mei memutar matanya ke arahnya. Su Yun tertawa dan tidak mengatakan apapun lagi. Hu Airu Muyu, yang berada di samping, diam-diam memperhatikan mereka berdua berbicara. Matanya yang seperti air musim gugur memancarkan gelombang rasa iri. Hu Kian Mei diam-diam melihat ke arah Hu Airu Muyu yang berada di samping, dan tiba-tiba tersenyum licik. Kakak, apa pendapatmu tentang Bei yang saat ini? Mendengar itu, Su Yun terkejut sesaat, lalu berkata, Bagus sekali, jauh lebih baik dari yang kubayangkan. He he, ini semua berkat Muyu. Aku tahu ini, aku selalu mempercayai kata-kata Muyu, ini juga mengapa aku ingin menyerahkan Bei yang kepadanya untuk diurus. Jika aku menyerahkannya kepadamu, itu akan menghancurkan Bei yang... Hef, kakak, apakah kamu benar-benar tidak percaya dengan kemampuan Meyer? Hu Kian Mei pura-pura marah. Haha, aku hanya bercanda, aku hanya bercanda. Baiklah, jangan membicarakan hal-hal yang tidak berguna ini. Kakak, sebenarnya aku punya ide yang ingin kuberitahukan padamu. Saat itu, wajah kecil Hu Kian Mei tiba-tiba menjadi serius. Su Yun terkejut, dan bertanya, ide apa? Ini tentang Muyu. Muyu. Su Yun kaget, pikiran melintas di benaknya, mungkinkah gadis ini ingin? Kakak, apa yang kamu pikirkan? Hu Kian Mei memandang Su Yun, melihat ekspresinya, si pintar dia langsung menebak sesuatu, dan langsung mendengus, jangan berpikiran buruk lagi. Saya orang yang serius. Su Yun terbatuk, dan segera berkata, kamu harus membicarakan masalah ini dulu. Hu Kian Mei meliriknya, lalu berkata, saudaraku, kamu juga telah melihat kemakmuran Bei Yang saat ini. Faktanya, operasi Bei Yang saat ini sangat sukses. Orang-orang dari alam lain meniru Bei Yang. Tetapi mereka tidak dapat mengatur kamar dagang yang kuat sebagai landasan, untuk mendukung model operasi ini, dan mengandalkan kekuatan mereka untuk melaksanakannya. Jelas tidak layak, ini juga mengapa semakin banyak penggara pro asing memilih untuk masuk Bei Yang harus dibudidayakan, karena hanya Bei Yang yang memiliki kondisi seperti itu. Namun, Bei Yang sangat besar, tidak mungkin untuk memuaskan seluruh dunia bela diri tertinggi, dan semakin banyak orang yang membutuhkan kondisi seperti itu untuk berkultivasi. Jadi, saudaraku, saya telah berdiskusi dengan Mu Yu, kami berencana untuk memperluas ranah dan mengembangkan kamar dagang ke ranah lain untuk memuaskan lebih banyak penggarap roh, dan kami juga dapat mengontrol lebih banyak sumber daya. Oh, mendengar perkataan Hu Kian Mei, Su Yun merenung sejenak, dan berkata, apakah kalian tidak mencoba menyerang? Apakah kalian berencana untuk menguasai ultimate martial world? Bagaimana ini bisa disebut invasi? Ini hanya untuk kepentingan umum, dan tidak mungkin bagi kami untuk menguasai dunia persilatan tertinggi. Tanpa dukungan dari ahli tertinggi, hal ini tidak mungkin, meskipun kami tidak lagi takut dengan orang-orang di dunia persilatan tertinggi. Saya pikir orang-orang dari alam lain tidak akan membiarkan kita mendominasi, seperti dunia abadi. Itulah kebenarannya, dunia bela diri tertinggi adalah pusat dari segudang alam, pengadilan abadi dunia abadi juga sangat mementingkan hal ini. Jika Anda benar-benar menjadi seorang diktator, mereka pasti akan ikut campur, jika bukan dunia bela diri tertinggi akan berada di luar kendali mereka, entah mereka akan mengirim orang untuk menghentikan Anda bersatu, atau mereka akan mengirim orang untuk memerintah Anda secara langsung, apapun yang terjadi, Anda harus mendengarkan pengadilan abadi. Su Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Pengadilan abadi sangat kejam. Pengadilan abadi bertanggung jawab atas hukum pengadilan abadi, tetapi mereka juga harus menjaga alam segudang. Jika Anda menyatukan alam lain, kemungkinan besar mereka tidak akan peduli, tetapi dunia bela diri tertinggi berbeda, itu hampir merupakan pusat politik dari segudang alam, jika Anda menyatukannya, itu akan berdampak besar pada mereka, bagaimana mereka bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun. Kalau begitu, aku hanya bisa menyerah pada rencana ini. Hukian Mei menghela nafas. Menyerah. Memang harus menyerah? Tapi tidak perlu menyatukannya, perluas dulu kekuatan Bey yang, kamu harus perkuat dirimu dulu, ketika kekuatan di tanganmu bisa menelan ultimate martial world kapan saja, bahkan jika kamu tidak menyatukannya, kamu sudah menguasai seluruh dunia bela diri tertinggi. Tidak apa-apa, tapi Ming Chang adalah sebuah masalah. Hmm, ayo selesaikan masalah ini dulu. Su Yun tertawa, wajahnya rileks, nyatanya dia juga sedikit terkejut karena pemikiran Hukian Mei dan Huayru Muyu begitu berani, tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, kemungkinan besar itu adalah ide Huayru Muyu, Hukian Mei kemungkinan besar tidak tertarik. Dalam hal seperti itu, mungkin karena Huayru Muyu tidak berani mengatakannya, jadi dia meminta Hukian Mei untuk mengatakannya. Dalam hati Huayru Muyu, Su Yun sudah abadi, metodenya luar biasa, dan tak seorang pun di dunia bela diri tertinggi yang bisa menandinginya. Jika dia mendapatkan dukungan Su Yun, jika dia benar-benar ingin mengambil tindakan, hasilnya pasti akan dua kali lipat dengan setengah usaha, dan jika dia tidak mendapat dukungan dari ahli tertinggi, akan sulit untuk berurusan dengan yang tertinggi lainnya. Ahli S. Su Yun tidak tahu apa yang ingin dilakukan wanita kuat ini, tapi jika dia bisa memperluas kekuatan Bai Yang, itu akan menjadi hal yang baik bagi Su Yun. Bagaimanapun, kekuatan seluruh Bai Yang sebenarnya adalah miliknya. Mayor, Muyu, ayo kita cari Ming Chang. Su Yun melihat sekeliling dan berkata langsung. Baiklah, aku akan segera menghitung orangnya. Huayru Muyu segera berkata. Hitung orangnya. Su Yun terkejut, hitung siapa? Tentu saja ahli dari Bai Yang, Ming Chang kuat, dan kekuatannya juga tidak lemah. Ada banyak ahli di sekitarnya, mungkinkah hanya kita bertiga yang pergi. Huayru Muyu sepertinya memikirkan sesuatu dan bergumam. Tentu saja, ayo kita temui Ming Chang itu dulu. Su Yun tertawa. Kekuatan kakak seharusnya cukup untuk menjaga bajingan itu. Hu Kian Mei tertawa. Saya masih belum tahu metode apa yang dimiliki Ming Chang. Kata Su Yun, lalu segera keluar. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak membawa siapapun, lagi pula, Hu Kian Mei dan Huayru Muyu adalah wakil presiden kamar dagang Bai Yang, jadi mereka harus berbaris ketika keluar. Ramugara menyiapkan dua gerbong kaca untuk kedua gadis itu, 20 pelayan dan 30 penjaga, mengangkat tirai, mengaktifkan susunannya, dan langsung menuju ke domen naga langit dengan cara yang megah. Di perbatasan antara alam Bai Yang dan alam naga langit, pasukan pedagang yang dibentuk oleh kamar dagang Bai Yang masih menemui jalan buntu dengan tentara naga langit. Keduanya menggunakan Sungai Surga Yang sebagai batas dan saling berhadapan, dan itu sudah hampir satu tahun. Pasukan Ming Chang memiliki banyak ahli, dan mereka memiliki harta abadi yang diberikan oleh Ming Chang, jadi kekuatan bertarung mereka luar biasa, tetapi pihak Bai yang memiliki banyak orang, dan Bai yang kaya dan sombong, dan juga mempekerjakan banyak orang yang kuat. Penggarap roh ingin membantu, sehingga mereka tidak dirugikan, dan masih mampu melawan pasukan Ming Chang. Namun pada akhirnya bukan seperti ini, konon Ming Chang sudah tidak sabar, kekalahan yang berulang kali membuatnya geram. Untuk itu ia secara khusus keluar dari istana yang baru dibangun di wilayah naga langit, dan langsung bergegas ke di garis depan. Dari kelihatannya, dia berencana menggunakan metodenya sendiri untuk secara pribadi membuka gerbang Bai Yang. dan juga menerima kasih. Dan juga menerima kasih. Dan juga menerima kasih. Terima kasih.